Wuh, 1 miliar 350 juta Ralan deh kita pakabit Iya dong Seorang pengemis di kota Bogor, Jawa Barat viral karena memiliki banyak harta Mulai dari tabungan uang, motor, hingga cek yang nilainya mencapai miliaran rupiah Tayal temuan ini membuat dinasosial kota Bogor terkejut Pengemis itu diketahui berinisial T yang tinggal di kolong jembatan panaragan kota Bogor Selain pengemis, Tay juga mendapatkan uang dari memulung sampah Ia mengaku sudah menjalani kehidupan sebagai kelandangan selama belasan tahun Selanjutnya, petugas dinasos mengecek satu persatu isi dompet pengemis tersebut Petugas kaget ketika mendapati 3 STNK sepeda motor di dalamnya Kepada petugas, Tay mengaku STNK tersebut adalah milik mertuanya Selain STNK, petugas juga menemukan kartu ATM hingga buku tabungan Nilai uang yang tersimpan di dalamnya adalah 1,2 juta rupiah Petugas semakin dibuat kaget ketika mendapati cek yang nilainya mencapai 1,3 miliar rupiah Kabit Rehab Sosdinsos Kota Bogor, Dodi Wahyudin mengatakan Pihaknya belum mengetahui secara pasti asal-usul harta pengemis tersebut Sebab yang bersangkutan sulit diajak berkomunikasi saat didatangi oleh petugas Saat ini, pengemis tersebut sudah diamankan dan sedang diperiksa kejiwaannya Selamat menikmati Oh dari parto? Ada di rumah, jadi tidak bergelandangan, ataupun di bawah jembatan Seperti itu, jadi itu namanya tetap berharamah keluarga Ini kan berhenti tetap berapa kali? Sudah berapa kali kesini? Sudah berapa kali kesini? Dari Ibu Mega, aku dibawa kesini Tidak ada yang sempat bersektif Otok dilebuannya, tahu gak? Dulu persiden, rumahnya juga kan belum di pulangnya Adanya itu persiden, aku dapat Ramahat Tadi kuncinya apa? Bintai ya? Bintai Ceknya mana om? Kita lihat 1 miliar 350 juta Ralan deh kita Pak Habit Iya dong Ini ada lagi nih Banyak amat SNK ini Berapa biji SNK ini? Taman Pagelaran Ini masih 2007 juta Bogor Raya Pernama